Kembali lagi di Espresso Macha. Kali ini, saya akan merekomendasikan, salah satu ramen halal di Jakarta Barat, ramen di sini tidak menggunakan lemak, atau daging babi, dan juga mirin. Nama tempatnya adalah, Kazuramen. Berlokasi di Jalan Mandala Raya No. 8, Tomang, Jakarta Barat. Tepatnya, di lantai 1, Amerta Amor Coffee, Tomang. Kazuramen adalah, kedai ramen, yang memiliki desain, modern Japanese bar, dengan warna yang nyentrik, sehingga makan di sini bukan hanya bikin kalian kenyang dan puas, tapi juga, kalian bisa foto-foto, karena kedai ramen ini cukup Instagramable. Kazuramen ini juga mengusung konsep, authentic Japanese ramen, yang basis kuahnya, adalah kolagen asli, dan pastinya tidak mengandung babi. Sehingga halal untuk kalian nikmati. Untuk jumlah kursi di kedai ramen ini, memang terbatas, tapi kalian tidak perlu khawatir, karena kalian bisa juga memilih duduk di Amerta Amor Coffee, yang terletak di lantai 2, dan walau kepemilikannya berbeda, namun diperbolehkan duduk di area tersebut. Bagi kalian yang perokok, di sini juga tersedia area untuk merokok. Kali ini, saya mencoba salah satu ramen yang direkomendasikan di sini, yaitu Burned Brisket Ramen, dengan harga, Rp 68.000. Selain itu, saya juga pesan mix yakitori seharga Rp 27.000 untuk 3 jenis yakitori. Yang terdiri dari, Momo Yakitori, Sukune Yakitori, dan Negima Yakitori. Soal rasa, yakitorinya menurut saya enak, untuk ratingnya 8 dari 10, karena harganya juga murah. Dan untuk Burned Brisket Ramen-nya juga enak, ada bau aroma seperti aroma bakaran, yang aromanya sedap dicium, daging brisketnya juga enak, seperti makan seisapi, untuk kuahnya juga gak kalah enak. Mungkin, itu karena, ramen ini menggunakan kuah subkolagen, yang dimasak selama 10 jam, dan disajikan dengan Jepanis soyu hitam, dan daging brisket yang diasapkan selama 12 jam. Jadi, gak heran kalau ramen ini, benar-benar enak dan recommended untuk dicoba. Untuk rating Burned Brisket Ramen ini menurut saya, 8 dari 10. Untuk kalian yang pesan minumnya Ocha, kalian bisa gratis refill sepuasnya disini. By the way, disini sangat mengutamakan pelayanan, jadi jika kalian ada keluhan, dan mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai SOP, kalian bisa langsung infokan saja, seperti keterangan berikut ini. Dan seperti biasa, berikut ini adalah, daftar menu, dan harganya. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir, dan jangan lupa untuk subscribe, channel Espresso Maca.